Kita cek nih, pantauan hari nih Ini terkait dengan kasus suap RAPBD Jambi tahun 2017-2018 nih Penyidik KPK kembali akan menetapkan tersangko nih Tersangko baru, suap RAPBD Jambi 2017 dan 2018 nih Beredar informasi ada 28 orang dari kalangan anggota DPR Provinsi Jambi Siapa beda yuk? Kita tengok Pantauan, Bang Jek Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengembangkan kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018 Kabar ini beredar setelah beredar surat pemangkilan 28 tersangka dalam kasus ini Dari kalangan anggota DPRD Provinsi Jambi tahun 2014-2019 Kabar ini dibenarkan langsung oleh juru bicara KPK Ali Fikri Yang menyebutkan bahwa proses penyidikan masih berlangsung Ia menyebut KPK akan menyampaikan penetapan tersangka tersebut setelah proses penyidikan dinyatakan cukup Pengumpulan alat bukti oleh penyidik diantaranya melalui pemangkilan berbagai saksi sedang berjalan Ali Fikri menjelaskan perkara ini juga menjadi salah satu komitmen KPK untuk mengajukan pihak-pihak yang diduga turut bertanggung jawab Atas terjadinya perbuatan pidana ke pengadilan tipikor Ya, jadi benar saat ini KPK sedang melakukan kegiatan penyidikan atas dugaan korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2017-2018 Tentu perkara ini sebagai pengembangan dari perkara yang sebelumnya ditangani oleh KPK Ada pun mengenai konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap Tentu kami akan sampaikan nanti ketika penyidikan ini cukup Dan kemudian KPK telah melakukan upaya baik itu penangkapan ataupun penahanan terhadap pihak-pihak Yang telah ditapkan sebagai tersangka oleh KPK pada proses penyidikan dimaksud Namun demikian tentu sebagai bentuk transparansi atas kerja-kerja KPK Kami akan sampaikan setiap perkembangan dari kegiatan penyidikan yang sedang KPK lakukan ini Perlu kami sampaikan bahwa pengembangan penyidikan ini tentu sebagai salah satu komitmen KPK Untuk terus menuntaskan setiap perkara yang ditanganinya Sehingga siapapun yang kemudian berdasarkan leti yang cukup dapat dipertanggungjawabkan secara hukum Tentu KPK tingkatkan pada proses penyidikan dan membalanya ke pengadilan tindak pidana korupsi Diketahui bahwa penyidik akan memanggil sejumlah saksi pada Sabtu 24 September 2022 mendatang Di Mapolda, Jambi untuk penyelidikan kasus korupsi RAPBD Jambi ini Dimas Sanjaya, Jek TV, Laporkan Jambi untuk penyelidikan kasus korupsi RAPBD Jambi ini